Wai, padurit, mariru Wai, padurit, mariru Wai, padurit, mariru U, ha, hai U, ha, hai Auuu Oh, 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 uh, 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 uh Indonesia intip peluang kerjasama dengan NATO Hadapi sikap keras kepala Cina di Natuna Utara Dikutip dari zonajakarta.com Untuk saat ini Indonesia bisa babak belur Bila menghadapi Cina di Natuna Utara sendirian Kekuatan militer Indonesia sangat jauh dibanding Cina Apalagi jika negeri tirai bambu itu menggerakkan angkatan lautnya ke Natuna Utara Pernah salah satu kapal destroyer PLNFV tipe 052D Kunming Mendatangi Natuna Utara Kedatangannya sempat rekam kamera nelayan Natuna Utara Namun tanggapan dari pemerintah Indonesia dingin kurang merespon Bagaimana tidak bila dibandingkan dengan Bung Tomo Kles atau Park Him Kles Yang berjaga di Natuna Utara Kunming terlampau memperkasa Kapal destroyer buatan Jiangnan Sipiart itu Bisa membawa berbagai senjata termasuk rudal jelajah serang darat Hadirnya Kunming menjadi pertanda bahwa Indonesia Mesti menempatkan kapal perang yang lebih dasyat lagi di sana Calonnya adalah Corvette PPA dari Italia Corvette PPA menjadi salah satu kapal perang yang dinanti kedatangannya Ada rencana penempatan Corvette PPA di Natuna Utara Sebagai unsur kapal patroli Namun ini baru sekedar rencana Karena banyak spot lain yang membutuhkan kehadiran kapal serupa Karena kurangnya kapal perang yang harus stand bay di Natuna Kapal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Diikut sertakan ke sana Bersama dua kapal perang Indonesia Dua kapal Kemenhub RI Diminta bersiaga di Natuna Untuk menyikapi hal ini ada dua cara Yang ini memperbanyak kapal perang atau menjalin kerjasama bersama negara lain Guna meningkatkan pengawasan di Natuna Utara Misalnya kerjasama dengan Coast Guard Malaysia Vietnam, Brunei hingga Filipina Untuk bersama-sama memantau dan bertukar informasi Mengenai pergerakan kapal China Selain itu Indonesia intip peluang kerjasama dengan NATO Guna menghadapi sikap keras China di Natuna Utara Posisi geografis yang strategis Laut Natuna Menjadikannya sebagai pusat aktivitas yang penting Dalam percaturan politik global Posisi strategis tersebut Tentu akan mengakibatkan konstelasi konflik Serta kerjasama yang tidaknya melibatkan negara di kawasan Namun juga melibatkan super power state di luar kawasan Terima kasih telah menonton!